My dear students, selamat datang di kelas online. Kali ini kita akan belajar tentang Start Networking. Pernah menghadiri konferensi? Atau mungkin pernahkah menghadiri sebuah acara? Atau mungkin thread fairs? Atau mungkin beberapa acara yang di mana Anda bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat dan potensi yang sama? Kemudian kalian memberdayakannya dengan saling berkenalan karena tujuannya ke depan untuk saling berkolaborasi. Pernah tidak? If you ever let's imagine conferences there are huge crowds of people they are coming in the same purpose some of them are presenters some of them are audiences but they are having the same goal to learn new information new trends in research that's why conferences are held. Nah, di situ you are going to meet people with similar interests with similar skills skills, knowledge that you can inter-exchange ideas build network tidak berpikiran untuk kemudian this is something great I want to learn and I want to know everybody here I want to make networking and if I have great networking then I would it would help me to bridge successful connection and successful network pernah? Nah, disinilah kita belajar bagaimana when we are gathered with a lot of people in a crowded place or in a professional area then it is time for you to strike up conversations even you should deal with strangers tidak perlu ada yang dikhawatirkan dan tidak ada yang perlu ditakuti karena kita akan belajar tentang itu tentu saja awal mulanya adalah kita harus memaksakan diri kita untuk getting out of our comfort zone kita keluar dari zona nyaman kita then you know it is the deal kita belajar bagaimana cara ketika berkenalan dengan orang lain disini kita lihat when you are in the exhibition hall anda mungkin bisa ketika berada dalam satu ruangan yang besar gitu ya kemudian you suddenly bump into someone that may catch your interest then you want to know him or her better but they are just one of a million people that you haven't known yet but you want to start the deal you want to know jadi pertama kita harus berkenalan is this the first time you've been to this conference pertama kali ya datang ke konferensi ini atau bisa juga is this the first time you've been to this trade fair pernah apa kali ya datang ke acara trade fair nah dengan mencoba obrolan seperti itu then when you are getting some responses from the age then you're having good start to engage with further conversation atau mungkin berkenalannya dengan bisa bisa bicara seperti ini are you giving a talk later kamu nanti mau ini ya mau isi pembicara ya kamu jadi pembicara i think i can recognize you from the program kayaknya saya kenal anda dari kegiatan itu jadi bagaimana kita menginisiasi tapi kita juga harus bersiap whatever the response is kita harus keluar dari zona nyaman kita entah itu kita dapat respon baik atau respon yang kurang menyenangkan but the deal is not the response but how you make a good start bukan tujuannya bukan bagaimana menerima respon mereka entah menerima atau tidak tetapi bagaimana anda berhasil untuk memaksa diri anda keluar dari zona nyaman itu aja selanjutnya gimana sih cara awal ngobrol dengan orang lain dalam present apa namanya dalam suatu acara skala skala profesional gitu ya are you waiting to go into the workshop or presentation kamu ini ya mau berencana mau ke workshop atau presentasi itu ya nah itu juga bisa menjawab obrolan nanti mereka bisa menjawab oh ya meet you so kalian bisa berjalan bersama untuk ke ruangan tertentu untuk mendengarkan suatu workshop atau presentasi atau mungkin juga ketika anda sudah berada dalam satu ruangan then you find this person is quite interesting and you want to know better then you should ask the venue is amazing isn't it eh tempatnya keren ya ya kan isn't it question tag masih ingat kan atau the atmosphere is a great atmosfernya suasananya keren ya isn't it ya kan atau the atmosphere is outstanding isn't it atmosfernya luar biasa bukan jadi question tag masih ingat itu adalah cara yang biasanya digunakan ketika kita berkenalan atau berbahasa basi untuk kemudian mengakarpkan diri satu sama lain the weather here has been fantastic the weather here has been terrible hasn't it cuacanya buruk ya cuacanya keren ya cuacanya bagus ya hasn't it ya anda bisa menggunakan kata itu gimana nanti bagaimana respon di cutting another edge ketika setelah presentasi atau workshop anda bisa memulai obrolan lagi untuk bisa lebih akrab that was a good session I got a lot of it a lot out of it wah itu sesi itu sesinya bagus banget ya aku dapat pelajaran banyak nih atau bisa juga that was a great session I learned a lot from it uh acaranya keren aku belajar banyak dari itu that was a nice session it's worth it uh acaranya bagus ini apa namanya berharga banget nih it was thought provoking ini membuat kita lebih kritis it was entertaining it was entertaining bagus tuh menarik it was impressive sangat berkesan the keynote speaker certainly gave me some food for thought aduh pembicaranya ini keynote speaker-nya ini benar-benar memberikan satu hikmah he or she made some valid points don't you think oh dia membuat sebuah argumen yang valid nih gimana menurutmu he or she knows his or her stuff I was impressed oh dia kayaknya tau ya tentang materi itu lebih dalam aku terkesan I was impressed atau it's been a long day ini biasanya ungkapan untuk mengatakan bahwa aduh boring banget gitu it's been a long day jadi mengatakan bahwa ketika kita bosen itu kan waktu terasa lama ya tapi kalau kita excited gak kerasa waktu cepat habis nah ini ini adalah sebuah kalimat yang mengimplikasikan bahwa yang berbicara ini sedang bosan bagaimana kalau saat istirahat lalu kemudian you are getting into the room you are roaming and then finding one place one seat is empty but someone sits nearby then you are coming to him or her then you greet him hi is this seat taken oh hello ini kursinya ada orangnya gitu nah itu bisa memulai pembicaraan juga membuat orang merespon dan kemudian ada obronan lebih dalam do you mind if I joined you gak apa-apa kan kalau saya duduk disini saya gabung hi there is there room for one more at this table hello ada ada tempat tempat lagi gak ada lagi yang kosong yang bisa duduk di meja ini biasanya kan kalau dalam konferensi atau dalam suatu acara biasanya disusun per meja nah kemudian biasanya ada orang yang duduk disitu satu orang dua orang kemudian yang sisanya kosong dan if you are if you want to engage with them and you want to have some talk and initiating small talk you're gonna say hi there is there room for one more at this table lalu bagaimana dengan cara merespon seseorang coming to you approaching you and initiating some small talk and you may consider that this is impolite if you response in a cold shoulder so of course giving a warm response is preferable for example absolutely oh iya iya exactly i know what you mean oh iya aku tau i agree setuju banget that's so true i know exactly how you feel oh bener banget aku aku pernah ngerasin kayak gitu iya iya i know the feeling aku tau aku faham tuh rasanya no it's free please join us nah ini biasanya kalau ada orang yang dateng kita kita lagi duduk sendirian di meja lalu kemudian dia penggabung boleh duduk disini atau kosinnya kosong lalu kemudian anda menjawab bahwa oh iya kosong atau silahkan duduk no it's free please join us oh iya silahkan duduk gabung aja not at all please do oh gak apa-apa silahkan duduk of course sure oh iya boleh silahkan silahkan atau mungkin bisa jawab yang lain take have a seat take a seat oh iya duduk aja have a seat oh iya duduk aja arti yang sama kemudian kalian berkenalan i'm dana dardari by the way ketika dia sudah duduk kemudian anda mulai mencoba memperkenalkan diri i'm dana dardari by the way oh iya kenalkan nama saya dana dardari atau mungkin juga by the way my name is peter peter graham oh iya ngomong-ngomong nama saya peter peter graham nah dengan berkenalan seperti itu membuat suasana menjadi nyaman getting warm with each other and building network could be a pathway to go